Terima kasih Kita akan mereview di pusaka kedua Nah ini Ini adalah pusaka kedua yang akan kita review Nah Panjen dengan lihat disini Ini sudah saya serviskan Untuk di warangkanya Jadi makanya kenapa terlihat Bagusnya Bagus Dan untuk di pendoknya ini Dia pendoknya pendok belewah Pendok belewah dan dia ada Ukirannya jadi berukir Coba kita akan melihat pusakanya Seperti apa Nah seperti ini adalah Penampakan dari pusakanya Nah pamurnya Sangat-sangat ngejeng Seperti ini Keris-keris dengan pamur yang kayak gini ini Saya sangat-sangat menyugainya Jadi karena apa? Karena saya bisa menikmati dari keindahannya Saya masih belum bisa Seperti Almarhum teman saya Jadi beliau itu bilang Kalau keris itu yang dilihat adalah Besinya Jadi kalau sudah bisa Ini menikmati dari besinya Itu ya Yang namanya Ini ya Bisa dikatakan Kemampuan dari tosanajinya Sudah Sudah tinggi Oh iya pak Ya gitu Karena kalau untuk saya ini Untuk saat ini Masih suka di pamurnya Karena untuk apa ya Pusakanya itu saya nikmati Saya nikmati keindahannya Makanya kenapa? Keindahan dari pusakanya itu Selain dari besinya memang Adalah dari pamurnya Dan untuk saat ini Saya masih suka dengan pusaka-pusaka Dengan pamur yang ngebiur Yang royal Seperti ini Nah gitu sobat Nah Kalau panjang yang kalian lihat disini Untuk di dapurnya sangat sederhana sekali Dan ini kerisnya panjang ini Kalau gak salah panjangnya Sekitar 38 cm Ini saya dapatkan dari Salah seorang rekan Yang ada di Mojokerto sendiri Dia juga sahabat baik saya Jadi ini Salah satu dari koleksi beliau Ini berhasil Saya menghari Kapan hari Waktu saya bertandang ke rumah beliau pun Ini ditunjukkan Dan saya wah Pusaknya bagus ya Kapan ya saya bisa memilikinya Ternyata Ini sobat Terlaksana Terwujud Apa yang menjadi cita-cita saya Kapan hari itu saya Ada dua pusaka sebenarnya Waktu saya berkunjung ke tempat beliau Yang pertama adalah Betok Jokosuro Jadi Betok Jokosuro Itu pun juga Akhirnya Kena saya Akhirnya Berhasil saya mahari Waktu itu memang saya suka itu Di pusaka dua Jokosuro Dan juga pusaka ini tadi Ternyata kedua-duanya itu Waktu beliau Mungkin butuh uang Ditawarkannya Kepada saya Akhirnya Saya berhasil untuk Memboyongnya Memaharinya Nah ini sobat Kalau panjang yang lihat disini Ini dapurnya Dapur Brojol Karena untuk dirijikannya Dia sangat sederhana sekali Dia Kerisnya lurus Lalu Gandeknya ini lugas Atau polos Dan juga Cuma ada Pecetan Atau belumbangan Nah seperti ini Nah ini sobat Kalau panjang yang lihat disini Ini ada semacam Kayak pamortiban Bisa dikatakan pamortiban Seperti huruf X Seperti ini Nah kalau di dalam Pengetahuan Tosan Aji Pamor yang X Seperti itu Dinamakan pamor Kolocokro Nah kolocokro Dan ini kayaknya Ada pamor Seperti X Gitu Kayaknya ini Pamornya pamortiban Dan disini sobat Disini ada Salah satu pamor juga Yang sangat unik Nanti Akan saya balik Untuk kameranya Biar panjang yang tahu Disini ada semacam Kayak Polanya ini Kepala Kalau dia Menghadapnya ke sini Kayak kepalanya ayam Tapi kalau dia Menghadapnya ke sana Ini kayak Kepalanya Sejenis kelinci Namanya marmut Kalau panjang yang lihat Kalau Kalau saya Kayak marmut Kayak kelinci Sobat Nah seperti ini Kalau menghadap ke sana Nah kalau menghadap ke sini Ini kayak Kepalanya ayam Yang di bagian putih Ini sobat Nah ini Nah untuk di pamornya ini Ini bulat Bulat seperti ini Tapi bulatnya itu Bisa dikatakan Agak memanjang Nah seperti ini Kalau untuk Pengetahuan saya pribadi Ini Masuknya di pamor Jung Isidonyo Tapi sobat Apabila ada pendapat lain Saya persilahkan Karena apa? Karena di channel ini Kita tidak saling Menggurui Saya tidak mengedukasi Atau apa Kita belajar Bersama-sama Jadi Saya pun juga Bukan ahli Jadi berkali-kali Saya sampaikan Bahwasannya Saya bukan ahli Saya disini Mengajak Panjeningan Untuk ikut Serta belajar Mencintai Dan juga Melestarikan Tosan Aci Seperti itu Coba akan saya balik Ini Untuk di kameranya Kita akan melihat Nanti juga Di buku pamor Kita Ini ya Sudah lama sekali Tidak membuka-buka buku Jadi kita nanti akan Saya ajak Panjeningan Untuk melihat Di buku pamor Tentang Pamor Jung Isidonyo Seperti apa Oke Sobat BMC semuanya Kita akan melihatnya Bersama ini Nah Ini untuk di Warangkanya Nah Seperti ini Sangat-sangat Kincolong banget Glowing gitu Glowing banget Nah Ini saya sangat Suka sekali Memegang dari Warangka-warangka yang Bersih Seperti ini Pusakannya bersih Warangkanya pun Juga bersih Jadi kesannya itu Sangat-sangat Menyenangkan Oke Kita akan melihat Dari Pusakannya Sobat Nah Pusakannya pun Juga Seperti itu Pamornya Sangat-sangat Ngebior Banget Nah Seperti ini Keren banget Nah ini Sobat Yang saya katakan tadi Bawasnya Di bagian Sorsorannya Ini Ada semacam Kayak Pamor X Seperti Kayak Pamor Tiban Nah Dan disini Di tengah-tengah ini Ini ada semacam Kayak Siluet Kepala Kalau dia menghadap Kesana Nah ini Seperti Kayak Kepala ayam Nah Ini Paruhnya Dan ini Jengger yang Bagian bawah Itu Sobat Nah Kayak Kepala ayam Tapi kalau dia Menghadapnya Kesini Ini Kayak Kepala Marmut Sobat Nah Kayak Kepala Marmut Seperti Ini Ini Luar biasa Sangat-sangat Apa ya Bisa dikatakan Keren Pusaka itu ya Sebenarnya memang Sangat bagus Dalam membuatnya pun Juga Punya Apa ya Bisa dikatakan Itu Bernilai Citarasa seni Yang tinggi Gitu Tetapi Dengan berjalannya Waktu Terkadang Keindahannya itu Tertutupi Tertutup oleh Kotoran Tertutup oleh Debu Tertutup oleh Karat Akhirnya Keindahannya itu Tidak bisa Nampak secara Maksimal Tetapi Sobat Untuk saat ini Apabila kita Mau untuk Merawatnya Kita mau Untuk Membersihkannya Lalu juga Mewaranginya Maka Keindahan Yang pertama Tadi Akan muncul Kembali Nah Seperti ini Kalau gini kan Sangat-sangat Menyenangkan Banget gitu ya Coba kita akan Melihat dari Buku Pamor Sobat Tentang Pamor Jung Isidonyo Ini kalau Untuk saya Meyakininya Di dalam Pengamatan saya Ini masuknya Di Pamor Jung Isidonyo Coba kita Akan melihat Di buku Pamor Sobat Tentang Keterangan Pamor Jung Isidonyo Bentuknya Ini mirip Putri Kinurung Bedanya Bulatan-bulatan Kecil Yang terdapat Pada Kurungan Bulatan Relatif Lebih Besar Ada juga Yang bentuknya Sepintas Mirip Pamor Bendoh Sekudo Untuk menumpuk Kekayaan Dan juga Tidak Pemilih Nah Di dalam Gambar Ini Bentuknya Seperti Ini Nah Kalau Di dalam Relnya Ini Di pusaka Saya Bentuknya Seperti Ini Ini Kalau ada Yang Punya Pendapat Lain Saya Persilahkan Oh Mas Ini Bukan Masuk Di Pamor Jung Isidonyo Tapi Masuk Di Pamor Yang Ini Silahkan Karena Apa Karena Disini Sekali lagi Saya Tekankan Kepada Sobat Semuanya Bawasannya Disini Kita Belajar Bersama Setelah Kita Melihat Dari Keterangan Buku Pamor Sobat Disini Saya Akan Menambahkan Dari Keterangan Untuk Yang Lain Jadi Ini Saya Dapatkan Dari Beberapa Artikel Sebagai Bahan Kita Untuk Menambah Ini Menambah Wawasan Kita Bawasannya Untuk Di Dapurnya Ini Adalah Dapur Brocol Ini Merupakan Ungkapan Peristiwa Kelahiran Jabang Bayi Ke Dunia Atau Bisa Diistilahkan Dengan Brocol Tetapi Makna Sesungguhnya Dari Dapur Brocol Ini Sebenarnya Bukan Pada Proses Kelahiran Itu Tapi Lebih Ditujukan Pada Kesucian Jabang Bayi Yang Baru Dilahirkan Yaitu Fitrohnya Manusia Dan Pesan Yang Disampakan Ini Oleh Sang Empu Adalah Agar Manusia Dapat Dilahirkan Atau Disucikan Kembali Secara Spiritual Atau Kembali Kepada Fitrohnya Jika Membincangkan Tua Maka Keris Dapur Brocol Ini Diakini Oleh Masyarakat Untuk Melancarkan Segala Urusan Termasuk Rezeki Karir Cita-cita Dan Segala Hal Yang Berkaitan Dengan Hajat Hidup Manusia Dan Keris Dengan Dapur Brocol Ini Banyak Sekali Dijumpai Itulah Kenapa Keris Dapur Brocol Dan Tilam OP Ada Yang Mengatakan Keris Dapur Sejuta Umat Karena Memang Banyak Sekali Dijumpai Banyak Sekali Beredar Di Masyarakat Setelah Dari Dapurnya Coba Saya Akan Menambahkan Lagi Keterangan Dari Pamor Yaitu Pamor Jung Isidonyo Dan Ini Saya Dapatkan Dari Beberapa Artikel Untuk Menunjang Agar Pengetahuan Kita Semakin Lengkap Pamor Jung Isidonyo Ini Artinya Jung Yang Berarti Kapal Dan Dunyo Dalam Bahasa Jawa Ini Artinya Adalah Harta Benda Jung Isidonyo Ini Artinya Kapal Yang Berisi Harta Benda Dapat 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 Disimpulkan Bahwa Filosofi Dari Pamor Jung Isidonyo Merupakan Doa Dan Harapan Agar Dalam Kehidupannya Pemilik Kris Ini Bisa Berlimpah Harta Benda Dan Kekayaan Tuah Pamor Jung Isidonyo Ini Juga Dipercaya Dapat Membantu Memudahkan Mencari Rezeki Dan Juga Menumpuk Kekayaan Nah Itu Filosofi Tuah Dari Pamor Jung Isidonyo Dan Juga Dapur Brojol Sobat Nah Mungkin Di video Ini Saya Akhirin Cukup Sekian Kita Akan Membahasnya Lagi Untuk Di Ini Kali selanjutnya Dan Kita Akan Mereviewnya Di Video Berikutnya